Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita bakal bahas full tentang parfum non-alkohol Ini parfum non-alkohol ini biasanya dikemas di botol roll on ya kayak gini Jadi nah kayak gitu Roll on bisa juga ada juga yang di botol oles Ini contoh botol oles Oke Kita bakal bahas beberapa tentang parfum non-alkohol Di antaranya campurannya apa Persentasi campuran yang bagus Gimana Cara penggunaan Juga Plus minusnya dari parfum non-alkohol itu sendiri Oke langsung aja cek videonya Tonton sampai habis Jangan di skip videonya Oke yuk ini dia penjelasannya Langsung tonton videonya Oke yang pertama Kenapa kenapa dulu nih alasannya kalian pakai parfum non-alkohol Dari semuanya rata-rata ada dua Yang pertama karena kulit kalian sensitif Karena alkohol punya sifat panas ya Jadi kalau kena kulit untuk beberapa kulit yang sensitif bisa nimbulin iritasi Kulit merah Gatel-gatel atau bisa lebih dari itu Jadi disiasatinnya kalian bisa pakai parfum yang non-alkohol Oke itu juga Tapi untuk kulit yang sensitif ini Kalian benar-benar harus waspada juga buat parfum yang non-alkohol Kalian pastiin Benar-benar aman buat kulit kalian Nanti campurannya kita bahas di belakang Yang kedua Ada yang untuk sholat Untuk ibadah Karena Bingung mungkin Sebenarnya alkohol boleh gak sih untuk sholat Untuk ibadah Kalau kalian memang buat ngindarin alkohol untuk itu Kalian bisa juga pakai parfum yang non-alkohol Untuk rajikannya juga sama bakal kita bahas setelah ini Oke sekarang Gimana cara Ngeracik parfum non-alkohol Sebenarnya ini Simple banget Gampang banget Dibanding parfum alkohol yang ribet Banyak campuran Ini ada beberapa cara yang bisa kalian terapin Buat nyampurin parfum non-alkohol Yang pertama Kalian bisa pakai bibitnya aja Bibit parfumnya aja yang udah ada di pasaran Pastiin bibit parfum itu murni Kalau Gimana bandingin Maksudnya gimana ngebedain yang murni Atau yang udah dicampur Itu kayaknya gak akan bisa nebak gitu Mana yang murni dan mana yang asli Kecuali kalian Maksudnya mana yang murni Mana yang udah dicampur Kecuali kalian udah ada Dua yang murni Yang satu yang udah dicampur Atau campuran non-alkohol Itu bakal kelihatan banget Bedanya dengan kalian nyampurin Kedua parfum itu Kelihatan disitu parfum gak akan nyatu Karena Ada beda Beda masa disitu Oke yang Ini Untuk yang Campur tanpa campuran ya Bibitnya aja Itu lebih aman Dan untuk kulit sensitif Kayaknya yang ini Cara ini yang paling aman Untuk bibit parfumnya aja Yang kedua Kita ada campuran Namanya DPG Dipropilenglicol Sol Solvatin Solfoil Solviol Itu kalian bisa pake Dengan catatan Pake DPG ini gak terlalu banyak ya Lebih banyak bibit Dibanding DPG Jadi kalian bisa Campurin parfum kalian Dengan DPG ini Kira-kira DPG di 20-30% Oke selain DPG Kalau dirasa Kalian mau Coba-coba Ada yang namanya Fixatif Fixatif macem-macem Dari setiap Fabrikan Ngeluarin Jenis Fixatif Atau penguat parfum Biasanya disebut Penguat parfum Fiksatif Dengan namanya Masing-masing Kalian bisa coba itu Tapi dengan takaran Yang minim Jangan ditakar Sama dengan parfum Spray Yang biasanya dipake Di parfum spray Ini kalian parfum Non-alkohol Jangan disamain Dan caranya pun Jangan dicampur Ke DPG Tapi kalian langsung Campur ke Bibit parfum Itu sendiri Perbandingannya Disaranya cuma Satu persen aja Jangan lebih dari itu Satu persen aja Fiksatif ke Bibit parfumnya Kalau kalian mau pake DPG Kalau kalian gak pake DPG Bibit parfum murni aja Kalian gak perlu Campurin fixatif Gak perlu Campurin apa-apa Dan kalau Di Parfum Alkohol itu Kita pernah bahas Aquades Disini Kalian jangan pernah Nyampurin Parfum non-alkohol Pake Aquades Yang ada Parfum kalian Bakal berubah Jadi putih susu Karena Gak nyambung ya Air Minyak Sintetis Ketemu Sama air Selain DPG ini Kalian bisa Tambah juga Pake Glycerin Itu pun Sama Campurannya Gak perlu terlalu banyak Kalau kalian mau pake Glycerin Karena ini Memang penggunaan Parfum spray itu Mayoritas di kulit Jarang yang di Baju Kalau pun ada di baju Gak masalah Gak usah pake Glycerin Tapi kalau Pemakaiannya untuk kulit Kalian bisa pake Glycerin Glycerin pun Cukup 1% Dari total Keseluruhan Parfum yang kalian bikin Dan untuk Pemakaiannya pun Kalian gak Kalau mau pake Di baju ya Kalian gak bisa Kayak Parfum spray Yang langsung Kalian bisa semprotin Ke baju Kalau untuk Parfum non-alkohol ini Mau Oles Ataupun yang Roll on Kalian harus Usapin dulu Ke tangan Baru langsung Kalian usapin Ke baju Jadi kalau Dari botol Langsung ke baju Itu kemungkinan Akan kebekas Bakal ninggalin bekas Jadi buat lebih Amannya Terutama Kalian di baju cerah Pake dulu di tangan Baru kalian Usapin ke baju Oke jadi Udah jelas ya Parfumnya Campurannya Apa aja Tentang parfum Non-alkohol Perbandingannya Gimana Kalaupun mau Dicampur DPG Kalian gak perlu Terlalu banyak Tapi tetep Saran dari kita Gak perlu Dicampur apa-apa Untuk bikin Parfum non-alkohol Kalian cukup Bibitnya aja Itu yang Rekomendasi Itu yang Paling bagus Kalau kalian Mau cari Bibit yang Bagus Gimana Saran saya Kalian beli Yang Masih segel Itu 500 mili 500 mili Ada 1 kilo Ada juga Dari beberapa Pabrikan Yang ngeluarin 100 mili segel 250 mili segel 500 mili Sampai 1 kilo Itu untuk Yang awal-awal Kalian bisa cari Yang 100 mili Aja dulu Tapi memang Yang 100 mili Ini gak Gak semua Jarang banget Sedikit Bisa dibilang Suman beberapa Yang Meluarin 100 mili segel Oke Gitu aja Tentang Parfum non-alkohol Segitu aja Video dari kita Hari ini Terima kasih Udah nonton Semoga Bermanfaat Buat kalian Para Pecinta Parfum Jangan lupa Like Subscribe Video ini Share Kalau memang Berguna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax